Intro Satunya kebenaran absolut yang diberikan Allah yang Maha Kudus itu Dialah kebenaran itu firman Allah di dalam kehidupan kita ya Saya kasih judul Renungan Firman Tuhan pada pagi hari ini Yaitu menjaga hidup dari ketamakan Ini baik buat kita semua supaya hidup kita ini terjaga, terpelihara, dilindungi begitu Karena banyak orang kalau belajar dari firman Tuhan Tidak dengaran apa yang menjadi kehendak Tuhan Maka orang itu akan hidup bagi dirinya sendiri Selfish, egois sekali itu kan kecenderungan hidup manusia Siapapun manusia yang lahir di bumi ini punya kecenderungan yang sama Sebab itu kita harus datang mendekat untuk selalu dengar-dengaran Roh Kudus berbicara, berkata-kata dalam kehidupan kita Juga kita memberi telinga atas setiap orang-orang, otoritas di atas kita yang Tuhan pilih, Tuhan panggil Untuk berbicara, untuk memuridkan, untuk mengajari kita, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi Yang mau katakan amin Menjaga hidup dari ketamakan Nah ketamakan itu berlawanan ya Sebab itu kita harus kalau kita mau hidup kita terjaga dari yang namanya ketamakan Karena orang yang tamak itu dikuasai oleh keinginannya, hawa nafsunya sendiri, dia hidup bagi dirinya sendiri Kalau kita mau terjaga dari semuanya itu, kita harus melakukan yang berlawanan daripada itu Yaitu memberi Memberi artinya berbagi Memberi itu sebuah ekspresi suka cita Memberi itu pastilah di dalam hati orang yang memberi itu ada ucapan syukur di dalamnya Memang kenyataannya bisa sih memberi dari kelebihan yang wah orang berkelebihan memberi ya gampang Tapi bukan memberi yang seperti itu yang Tuhan mau, tapi memberi yang dengan sepenuh hatinya Mau berbagi hidup Memang memberi itu tidak selalu dengan deskripsi uang materi Memberi itu juga bisa berupa perhatian Memberi itu bisa doa, kita memberi doa Kalau ada teman, sahabat, siapa andai taulan kita sakit ngalami lembut tubuh Kita bisa berdoa kepada mereka Itu disitulah pemakaian Tuhan juga nyata di hidup kita Kita speak blessing, kita berdoa untuk kesembuhan Saudara-saudara kita tersebut Bapak ibu saudara sekalian mari kita terus melakukannya perbuatan baik ini Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali dengan semakin giat lagi dengan sepenuh hati Katakan dengan sepenuh hati Amen, puji Tuhan, haleluya Nah saya itu senang sekali ketika mendengar Bagaimana apa yang sudah kita terima pengajaran firman Tuhan Suara pengembalaan dari atas ini Jemaat itu kan kita diajari bahwa kita menjadi umat atau umat Tuhan atau orang percaya itu Tidak hidup bagi dirinya sendiri Ya kan, ingatkan Nah saya suka cita sekali ya Saya terharu hati saya Ketika mendengar sebuah cerita Banyak cerita Ya kan bagaimana saudara Jemaat juga volunteer terutama Orang-orang yang melayani Taukah ibadah kita 1, 2, 3 itu Tidak otomatis berjalan loh Ada banyak orang yang terlibat Ada single, PAW, ada S-Pro, pendoa Multimedia di sana dan semua Asia dan semua Ya kan, ibadah anak juga berlangsung di jam ini juga Ada banyak orang yang ambil bagian Hidupnya mau bayar harga lebih untuk dipakai Tuhan Nah, mereka-mereka ini Tentunya juga jemaat juga Saya mendengar kesaksian yang berbeda Di waktu berbeda, orang berbeda Yaitu di CG-nya Tapi prinsipnya sama Jemaat-jemaat itu Yaitu orang-orang yang Tuhan percayakan Kita semua ada dalam pengembalaan ini Itu bisa saling berbagi gitu loh Contohnya, ibadah ini kan terpautnya setengah jam doang Yaitu jam 7-9 Setengah-sebilan selesai Tinggal setengah jam lagi Kita jam 9-11 Selesainya setengah-sebelas Setengah jam lagi ibadah Jadi mepet Tetapi dalam hal itu pun tidak membatasi Pemakaian Tuhan ada Banyak jemaat, banyak kita, saudara Dipakai Tuhan untuk bisa belajar memberi, berbagi Contohnya ada yang membawa roti Ada yang membawa kopi Ada yang membawa snack Ringan, kecil-kecil Anak-anak juga ada loh yang mereka dengan suka rela Tanpa ada permintaan khusus Mereka tuh dengan suka rela memberikan snack atau susu Untuk anak-anak mereka Untuk anak-anak di ibadah Eagle Kids itu Wah saya mendengar begitu terharu Ya hidup mereka Jemaat saya percaya orang-orang demikian Tak pernah kekurangan Justru Tuhan akan berkati lebih lagi Katakan amin Oke Saya mendengar lagi bahwa jemaat itu juga Tidak lagi terdengar omongan-omongan yang negatif Begitu ya Saling menjadi inspirasi Saling menjadi teladan satu sama lain Tidak ngerasain Tidak gosip Ada rasa aman Di dalam persekutuan yang ada di CG kita itu loh Beberapa waktu lalu saya melayani di sebuah CG Saya mempersiapkan juga Saya berdoa Betapa hati saya itu juga terharu lagi Saya itu bukan hanya menyampaikan melayani CG mereka Tapi saya diberkati Dengan setiap kesaksian yang ada Setiap member-member CG itu mengalami transformasi hidup Diubahkan hidupnya di CG-CG Wah Sepertinya telinga ini itu suka gitu Mendengar yang begitu Senang rasanya Ayo lebih lagi lanjut Terus bertumbuh ya Dalam pengenalan Allah kita Terus bertumbuh di dalam perubahan hidup Yang semakin serupa dengan Kristus Kalau kita lihat sebuah lukisan Ada frame gitu ya Andai kan itu hidup kita Pastikan di dalam frame hidup kita itu Ada Yesus di tengah-tengahnya Christ is the center of my life Dalam hidupmu dan hidupku Ya Tuhan itu ada disitu Jadi semua akan melihat Tuhan Di dalam kehidupan kita Nah Ada satu ayat yang mengingatkan kita Di dalam Lukas 6 E 33 Lukas 6 E 33 berkata demikian Saya akan bacakan Dengarkan jemaat Sebab jika lo kamu berbuat baik Kepada orang-orang yang berbuat baik Kepada kamu Apakah jasamu Orang-orang berdosa pun Berbuat demikian Saya mau menjagai kita semua Sebab Tuhan terus bekerja di dalam kita Di dalammu dan di dalamku Untuk mengerjakan perbuatan baik dari dia Kerelaan hatinya Menurut kasih karunianya Yang terus bekerja dalam hidup kita Ya Jadi Jangan sampai kita itu salah motivasi gitu Saya mau menjagai Supaya hati kita tulus Murni Berkenan kepada Tuhan Kita melakukannya itu Tuhan Bukan hanya kita berbuat baik Pada orang yang baik sama kita Atau kita itu Mengasihi Karena cenderungan manusia itu Sifat kemanusiaan Itu Membatasi kasih kita Hanya kepada orang yang Sanggup Tanda kutip Misalnya kita memberi sesuatu Kepada orang Kita berpikir dulu Orang ini nanti suatu waktu Suatu hari akan mengembalikan Pemberian saya Pemberian atau Kasih yang begitu itu Semu Tuhan gak berkenan Ya Miliki selalu Kesungguhan hati Sepenuh hati Itu yang Tuhan mau Makanya kasih Tuhan itu Dengan sekerja hati Jiwa kekuatan akal budi Juga bersama kita Juga demikian Ya Amen jemaat Nah buka satu ayat Bersama-sama dengan saya Di 3 Yohanes 1 Ayat 5 sampai 6 3 Yohanes 1 Ayat 5 sampai 6 Saya rindu Untuk kita membaca Bersama-sama Hitungan yang ketiga Sudah saya siapkan sih Tapi Bapak ibu saudara jemaat Juga bisa Membaca langsung Dari Alkitab Alkitab juga Boleh Hitungan ketiga ya 1, 2, 3 Saudaraku yang kekasih Engkau bertindak Sebagai orang percaya Dimana engkau Berbuat Segala sesuatu Untuk saudara-saudara Sekalipun Mereka adalah Orang-orang Asing Mereka telah Memberi kesaksian Di hadapan jemaat Tentang kasihmu Baik benar Perbuatanmu Jikalau engkau Menolong mereka Dalam perjalanan mereka Dengan suatu Cara Yang Berkenan Kepada Allah Kalau kita merenungkan Ayat ini ya Itu ada kata-kata Kuncinya yang Kalau kita merenungkan Indah sekali Contohnya Bertindak Kita ini sebagai orang percaya Harus ada perbuatan yang nyata Kasih itu kan gak cukup kata-kata Orang yang mengenal Allahnya akan Kuat dan terus bertindak Itu juga firman yang lain Dikatakan Seperti itu Jadi apa perbuatan kita Nyatakan Bapak ibu saudara Bahwa Tuhan itu hidup dalam hidupan kita Kita itu bukan dikuasai oleh ketamakan Tetapi kita itu bisa Mengelola Kita ini jadi pengelola Yang bertanggung jawab Kita ini jadi Bendara-bendara Bendara yang Yang dapat dipercaya oleh Tuhan Atas setiap sumber daya Yang diberikan Dipercayakan dalam hidup kita Sebagai orang percaya Kita harus ada tindakan itu Perbuatan yang nyata Dimana Kita berbuat Segala sesuatu itu Untuk saudara-saudara Jadi Jangan Pilih-pilih Jadi kita itu Jangan pisah-pisah Wah tadi contohnya Ini orang ini bisa nih Balas perbuatan Kalau enggak Enggak Orang yang baik Kita bisa baik Tapi kalau enggak Kita enggak Cuekin No no Itu semu Tuhan gak berkenan yang seperti itu Ya kan Lakukan semuanya seperti saudara Sekalipun mereka Sebagai orang asing Adalah orang asing Tapi biar orang asing itu Mereka orang asing itu Beroleh Bagian kasih karunia Dari Tuhan malu kehidupan kita Karena mereka Mengadakan perjalanan Kita semua You and me Kita semua Setiap orang yang hidup di bumi ini Melakukan satu perjalanan Kita ini On the way Kita ini semua On the way Di dalam kekekalan Ya kalau kita percaya Kedam kekekalan Bersama dengan Tuhan Di surganya yang mulia Kalau bagaimana dengan mereka Yang jauh Yang belum mengenal Kasih Tuhan Mereka juga dalam perjalanan On the way Tapi mungkin salah jalannya Menyimpang dari jalan yang seharusnya Karena mereka belum mengenal Jalan kebenaran dan kehidupan Melalui Yesus So itu melalui hidup kita Bapak ibu saudara Tuhan mau berperkara Tuhan mau menyatakan Kemuliaannya Tuhan mau berpartner Sepakatlah Berilah dirimu Ya Karena mereka biar Melalui perbuatan baik kita Kita menceritakan kasih Tuhan Bersaksilah Perubahan-perubahan hidup apa Yang Tuhan kerjakan Sehingga kita ini semakin indah Semakin serupa dengan gambarnya Dalam karakternya David dulu gak kayak gini Tapi sekarang lihat Tuhan itu Nah begitu Contohnya Ya Yang dulu suka marah Jadi enggak Begitu sih Ya Berjalanan mereka dengan suatu cara Yang berkenan Yang kepada Tuhan Bertolong-tolongan lah Kita Kita menolong mereka Itu yang Tuhan mau Tuhan yang sudah titipkan Tuhan sudah investasikan Tuhan sudah percayakan Satu talenta Demi satu talenta Kepercayaan Ya sumber daya Hidup ini Modal hidup nafas ini Ya Itu Tuhan mau Supaya kita memakai Menggunakannya Untuk menolong mereka Yang juga dalam perjalanan Yang lagi salah jalan Salah Arah itu Oke Untuk menolong mereka Supaya mereka menemukan Panggilannya Kehendak dan rencana Tuhan Dalam setiap kehidupan mereka Yang mau katakan amin Amin Satu ayat lagi kita baca Di dalam Amsal yang 25 Ayat yang ke-16 Amsal 25 ayat 16 Berkata demikian Kalau engkau mendapat madu Makanlah secukupnya Jangan sampai engkau terlalu kenyang Dengan itu Lalu Memuntahkannya Saya ulangi Kalau engkau mendapat madu Makanlah secukupnya Jangan sampai engkau terlalu kenyang Dengan itu Lalu memuntahkannya Kita ini terbatas Manusia itu banyak Batasannya Limited Usia kita terbatas Kita ingin gak hidup selamanya Di bumi ini Kekuatan kita juga terbatas Ada banyak keterbatasan Kita ini penuh dengan keterbatasan Kita ini mau makan Sebanyak apa Sekuat apa kita ini Lambung kita ini ya Segitu ukurannya Karena kalau mau Diperbesar Di enlarge juga bisa Tapi Pasti juga akan Penuh juga Siapa pernah makan penuh Sampai di dada Rasanya Gak bisa Dikasih makanan yang enak Ini sudah enak Ini makanan sultan Ini makanan raja Kalau sudah penuh Kita menolaknya Gak sanggup Sudah penuh full Juga Ada batasannya Bukan Ketika kita itu Beroleh kesempatan Untuk memenuhi Kebutuhan kita Itu sebuah kesukaan Itu sebuah kesenangan Itu sebuah berkat Itu sebuah kasih karunia Dari Tuhan Bersyukurlah Umat Tuhan Tapi jangan terlalu berlebihan Kalau kamu dapat madu Makanlah Secukupnya Karena kalau terlalu kenyang Kita akan muntahkan justru Ya Artinya juga Ingat saudaramu Orang di kanan kirimu Yang masih berkekurangan Malulah Kalau masih ada orang miskin Di antaramu Kita ini Yang miskin diperkaya oleh Tuhan Biarlah kita juga menambahkan Dalam kehidupan seorang Demi seorang Hidup yang demikian loh Hidup yang memberi faydah Ya kan Katakan amin jemaat Ya Miliki kerinduan yang seperti itu Oke Biasanya manusia itu Merasa aman Bila kebutuhannya Tercukupi Tapi masalahnya Setiap orang itu Ukurannya Beda-beda Kecukupannya itu beda-beda Sebab itu Perlu Untuk kita memahami Mengerti Menyadari Kita harus menentukan Batasannya Batasannya apa 1 Timotius 6 8-10 1 Timotius 6 8-10 Saya rindu untuk kita baca Bersama-sama sekali lagi Hitungan ketiga Satu Dua Tiga Asal ada makanan Dan pakaian Apa Cukuplah Tetapi mereka yang ingin kaya Terjatuh ke dalam pencobaan Dalam jerat Dan ke dalam berbagai-bagai Nafsu yang hampa Dan yang mencelakakan Yang menenggelamkan manusia Kedalam keruntuhan Dan kebinasaan Karena akar Segala kejahatan Adalah Cinta uang Sebab Oleh memburu uanglah Beberapa orang Telah menyimpang Dari iman Dan menyiksa dirinya Dengan berbagai-bagai Dukah Sayang sekali Ingat Kita ini semua Dalam perjalanan on the way Kita sudah mulai dengan baik Akhirnya dengan baik Jangan sekedar Mengawali dengan baik Tapi mengakhirnya Di tengah-tengahnya Tidak baik Apa yang kita awali dengan benar Dengan dalam roh Akhirnya dalam roh juga Ya kan Jangan kita ini motivasinya Akhirnya Kecenderungan hati kita Mencintai Mamon atau uang Lebih daripada Tuhan Sang pencipta kita Sang empunya Hidup kita yang sudah dibeli Dengan darahnya yang mahal Sebentar juga nanti Setelah ibadah ini Pemberitaan firman kita Juga akan mengambil bagian Dalam persetuan tubuh dan darah Tuhan Mari kita makna hidup Kita diperingati lagi Oh iya ya Hidupku bukan diriku lagi Tapi Kristus yang hidup Di dalamku Itulah hidup yang ku hidupi Haleluya Disitulah nanti Kecukupan kita Akan Kita bisa rasakan Ya karena kalau orang itu Belum selesai dengan diri sendiri Belum cukup dengan Sendiri-sendiri Makin fokus pada dirinya Sulit untuk Tuhan bawa jauh Bahkan melampaui apa Yang bisa dibayangkan Olehnya Ya Tuhan itu besar Yang mahal besar Dia rindu Untuk memberkati kita Berlimpah-limpah Ya aku datang Untuk memberikan hidup Supaya kamu memilikinya Dalam kelimpahan Kata Tuhan Ya sebab itu miliki Kesadaran Kepuasan kita itu Harus ada ukurannya Karena kalau sedikit lagi Tidak ada rasa cukup Wah bahaya Menjadi berhala Menjadi kutub Dalam hidupnya Ya kita harus Punya kepekaan Untuk itu Yaitu dengan melakukan Ketaatan Akan segelendak Tuhan Jangan dikuasi Dengan namanya Ketamakan Ketamakan itu harus kita hindari Harus disebut saja Tidak boleh diantara kita Bapak ibu saudara sekalian Karena kita semua Mengenal dia Hidup Bagi dia Yang adalah hakikatnya Allah itu adalah kasih Jadi ada kasih dalam kita Tidak boleh disebut Dalam hidup kita Yang namanya ketamakan Hindari ketamakan Ketamakan itu seperti apa sih Ibaratnya seperti seorang yang haus Lalu minum air laut Minum Dia haus Akan semakin haus Sudah minum lebih banyak Malah tambah haus Kurang dan kurang terus Itulah gambaran orang yang tamak Karena fokusnya diri sendiri Ya kan Sebuah gambaran Real ini Kalau saudara Baca atau belajar Di internet gitu ada Di Israel itu kan ada Ada sebuah danau Namanya Danau Galilea Ada sebuah laut Yang orang itu pasti Siarah kesana Pasti kesitu Laut mati Ya kan Taukah Dua tempat ini itu Menerima aliran Air yang sama Dari satu tempat yang sama Yaitu Sungai Yordan Sumbernya dari Sungai Yordan Mengalir ke dua tempat ini Bermuaranya Danau Galilea Dan laut mati Tapi berbedaannya sangat signifikan Danau Galilea itu Banyak kehidupan berkeriapan di dalamnya Ikan-ikan makhluk hidup Berkeriapan di dalamnya Kenapa? Karena dia menyalurkan air Ke sungai-sungai kecil Di daerah Israel Sekitar situ Tapi beda demikian dengan Laut mati Dia menerima sumber Dari air Sungai Yordan itu Tapi dia Tidak halirkan Dia berhenti Pada dirinya sendiri Sehingga Disitulah Ketidak bergunaannya Sehingga mengandung garam yang sangat tinggi Sehingga Apapun ada di dalamnya Tidak ada kehidupan Itulah gambaran Seseorang Yang dikuasai Oleh yang namanya ketamakan Kalau fokusnya pada diri sendiri Kematian Mati Tidak ada kehidupan Tidak ada yang berguna Tidak ada yang memberi faedah Bagi kehidupan Di lingkungannya Tapi Lihat Danau Galilea Dia menyalurkan Saya Bersaksi Beberapa waktu lalu Saya ketemu dengan Saudara saya Saudara saya ini Punya usaha Ya kuliner Begitulah ya Punya Beberapa Tempat makan Rumah makan Di beberapa kota Dia cerita Dia itu bersyukur Karena Omsetnya naik 30% Karena dia Mengaplikasikan firman Tuhan Yang didengarnya Di gereja Jadi bersyukurlah Kita semua ada Berjemaat Di gereja Mendengarkan firman Tuhan Ini suara pengembalaan Ini tuntunan Tuhan Bagi setiap kita Dia bersyukur Terima itu Lalu diaplikasikan Dia minta hikmat Tuhan Bahwa hidup kita Tuhan mau Bukan untuk diri sendiri Nah Akhirnya Dia aplikasinya Dia dapat hikmat Untuk berbagi Dia memberikan sebuah komisi Kepada sebuah travel agent Kepada bis-bis Visata Kepada itulah PO-PO atau panitia Gitu yang Berliburan Begitu Kalau mereka membawa Rombongan Ketempat dia Makan Maka dia kasih komisi Gak seberapa Si komisinya Tapi ternyata Dambaknya itu Luar biasa Loh Ya omsetnya Naik 30% Wow Sebelumnya Gak pernah Dia lakukan Gak pernah berbagi Karyawannya sih Pasti dapat gaji lah ya Sesuai dengan pekerjaannya Tapi Dia gak pernah berbagi Tapi ketika Dengan perfirman Tuhan Dia mau berbagi Tapi ternyata Dilipat kali gandakan Sama Tuhan Wow Sungguh indah bukan Itu dia Bapak ibu saudara sekalian Ya Hindari ketamakan Ketamakan itu Membuat orang Terputus Terpisah Ya Orang-orang yang tamak Itu akan dikuasai Keinginannya Hawa nafsunya Mereka akan bahkan rela Rela yang negatif Yang rendah baik Rela mengorbankan Hubungan Dengan Orang lain Mengorbankan Waktu yang paling berharga Hidup ini berharga Waktu itu juga Mahal harganya Hargailah orang Hargailah waktunya Ya Setiap waktu Enggak bisa dibeli Hari lalu kemarin Enggak bisa kembali Tapi kita bisa Memperbaikinya Hari ini Kalau kita masih bisa Menyebut hari ini Mari kita perbaiki Mari kita jadi pribadi Yang lebih baik Menyenangkan hati Tuhan Memuliakan namanya Senantiasa Perkenanan Tuhan saja Yang menjadi Segala galanya Di hidup kita Katakan amin jemaat Ya Sederhananya saja Kita menjaga hidup Dari ketamakan Yang pertama taat dan setia Dalam mengembalikan Persembahan persepuluhan Ini pengalaman saya pribadi Ya Saya rindu sharingkan Pada Anda Ini penting Untuk menjaga Kita Tidak tamak Kami hamba-hambat Tuhan Ini doakan Kami ini berdoa Please Pada jemaat yang saya layani Beberapa orang Bantu kami Untuk menjaga hati kami Tulus dan murni Kami itu melayani Itu Ini panggilan hidup Tidak semua dapat panggilan Melayani sepenuh waktu Sehingga kami Ini hidup kami Jadi Maksudnya gini kan Beberapa orang itu Banyak ya Entah itu budaya Atau kebiasaan Atau apalah ya Mereka kasih Sesuatu Ucapkan terima kasih Ya Sering kali kami melakukannya No bantu kami Kalau itu Mau memberikan terima kasih Bawalah ke gereja Persembahkan ke gereja Kami ini Dapat Berkat juga Dari gereja ini Yang kami kelola Kami cukupkan tentunya Ya Seperti itu Tapi kalau mereka Tahu nilai GMS Hamba-hambat Tuhan GMS itu Punya nilai yang ini Baik sekali Saya sendiri bersyukur Untuk itu Ya tulus murni Tidak berharap Tidak upahan Tidak murahan Tidak berharap yang Begitu-begitu Tapi sekalipun Misalnya ada Orang-orang yang tahu Nilai itu Akhirnya memaksa Oke ini untuk gereja Clear sudah Kami beres Ini kami memang Mau memberkati Ya kami akan terima Kami ini bukan juga Hambat Tuhan pendeta Yang sombong Siapa sih Kami ini Kok gak sombong banget Gak terima Terima kasih Kami akan terima Tapi kami akan bawa Kepada pemimpin kami Lalu pemimpin itu Apa yang katakan Kembalikan ke gereja Kami akan kembalikan ke gereja Kalau itu terima Kami akan terima Dan kami akan persembahkan Persepuluhan juga Itu untuk menjaga Hati tulus dan murni Dan value ini Clear Sampai hari ini Saya pun menduplikasinya Full timer semua Dan ketahui lah jemaat Saya ini ringan sekali Membagikan ini Padahal insensitif bukan Banyak perdebatan di dalamnya Tentang persembahan persepuluhan Di perjanjian baru Mana ada persepuluhan Tidak ada Iya sih Tetapi saya yakin Satu kebenaran ini Alkitab di tangan kita Itu adalah firman Allah Bukan berisi firman Ya apa ya Mana yang kau percaya Berisi firman atau seluruhnya Perjanjian baru Perjanjian lama Ada firman Kalau saya Saya percaya perjanjian lama Perjanjian baru Itu adalah firman Allah Alkitab itu adalah firman Allah Bukan berisi firman Allah Orang-orang yang mengatakan Kalau perjanjian baru Tidak ada perpuluhan Jadi tidak perlu perpuluhan Dia memungkiri kekuatannya Memungkiri kebenarannya Firman yang satu dilakukan Firman yang lain Jangan dilupakan Itu dia Ya Apakah orang-orang itu berbicara Berani berkata Ya Bahwa perjanjian baru Itu firman Allah Perjanjian lama Bukan firman Allah I don't think so Mereka mungkin Akan menyadari Iya ya Semua firman Allah Nah sebab itu Simple aja Hidup kekristenan itu Bapak ibu saudara Semaat Ya Karena ini Akan baik berguna Untuk menjaga Hati ini terus murid Dan tidak dikuasai Dengan ketamakan Karena akar Kesejaga Segala jahat Dan cinta uang Tuhan gak bisa Membawa kita jauh Memberkati kita Sebagaimana Kalau kita ini Masih fokus pada diri sendiri Tuhan itu kan Berikan berkatnya Kepada Abraham Itu kan Supaya menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Dan olehmu Semua keturunan Di bumi ini kan Akan beroleh berkat Olehmu Ya kan Jadi kalau kita ini Masih fokus pada diri sendiri Tidak setia Kita gak benar Dari hal ini Apakah kita Sungguh-sungguh Mengasih Tuhan Apakah kita berdoa Doa Bapak kami Yang beberapa minggu lalu Kita doa bersama Apakah itu Hanya sebagai hafalan saja Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Really Dalam hal firman ini Bagaimana Setia atau tidak Benar atau tidak Wah masih sayang Masih pertimbangan Masih banyak ini itu Come on Ini bukan untuk gereja saja Ini untuk Tuhan Supaya Hatimu itu loh Tulus dan murni Enggak Menyimpang Menyandang Toh Sampai hari ini Gereja ini masih ada Bukan karena Persembahan perpuluhan Jemaat Memberi atau tidak By the way Saya ketika banyak orang Setelah kan Di check cross check Saya memberi diri Untuk dipertimbangkan Untuk hal ini Saya gak pernah Satu orang pun Menanyakan pada jemaat Sudah memberi perpuluhan Atau belum Sudah memberi perpuluhan Belum Saya tidak pernah melakukannya Cross check Silahkan Saya memberi diri Untuk pertimbangkan Untuk itu Tapi sebaliknya Saya juga gak Memapresiasi Selebihnya bagaimana Karena itu Adalah Kewajiban Gak perlulah kita Menuntut hak-hak kita Kewajibannya bagaimana Kalau kita ini Hidup dalam kebenaran Sudahlah Semua terpelihara Hidup kita Sudahlah Tuhan berfirman Aku sekali-kali Tidak membiarkan Dan meninggalkan engkau Dia itu setia Sampai hari ini Sampai kepada Keturunanmu Berikutnya Dia Allah yang setia Keturunan ilahi Tak pernah putus Dalam hidupmu Hanya jika ketika Kita taat Kepada Perintah-perintah Dan ketetapan Katakan amin Nah itu dia Saya gak memperpanjang hal ini Yang kedua Sederhana saja Kita menjaga Hidup dari ketamakan Yang kedua Miliki pengertian Bahwa uang adalah Sarana saja Ya benar Uang yang kita miliki Berapa banyak Rekening Kita nolnya Itu belakangnya Berapa banyak Itu hanya Sarana saja Bukan tujuan Jadi Jangan kerjar Sebagai mana ya Cukuplah Batasannya cukup Oke Nah Miliki pengertian Bahwa uang itu Sebagai sarana saja Untuk apa Sarana untuk apa sih Pasti punya tujuan Sarana itu untuk apa Itu ada Ya Untuk membangun Masa depan Ya Untuk menyelesaikan Rencana dan kehendak Tuhan Dalam hidupmu Dan hidupku Itu dia Untuk tadi loh Menolong Mereka Yang dalam perjalanan Supaya mereka pun Mengenal Tuhan Melalui apa Yang Tuhan sudah beri Setiap sumber daya Kepercayaan Talenta Berkat Sejumlah Income Pekerjaan itu pun Berkat Tuhan Sarana untuk apa Untuk menikmati Hidup bersama Dengan orang-orang Yang kita kasihi Keluarga kita Orang tua Anak-anak Pasangan Ya Itu dia Supaya menikmati kita Menikmati jeripayah kita Jerilelah kita Buka dengan saya Satu firman Yang indah sekali Pengkotbah 3 E 13 Pengkotbah 3 E 13 Yuk baca sama-sama ya Hitung Satu Dua Tiga Dan Bahwa setiap orang Dapat makan Minum Dan menikmati Kesenangan Dalam jerih Segala jeripayahnya Itu juga adalah Apa Pemberian Allah Saudara kita ini Dapat makan Dapat minum Menikmati kesenangan Healing Healing Gitu Jangan sampai healing Itu jadi pening Karena kita gak bijaksana Kita gak berhikmat Ya kan Sembrono Gak mengatur Kalkulasi Semuanya Seluruhnya Dihabisin Dalam satu waktu Waduh Besar-pasar Daripada tulak Tiang Gitu Investasi bodong Kita gak berhikmat Gak belajar dulu Wespok ingin cepat kaya Jangan tinggalkan Niatmu itu Bahkan kumpulkan Sedikit demi sedikit Akan menjadi Bukit Menjadi banyak Menjadi kaya dengan itu Mengumumkan sedikit demi sedikit Itulah hikmat Tuhan Ya Maknai Gak selamanya kita ada bersama Dengan keluarga kita cinta Kalau ada Ayo berbagi Ayo beri Kasih Perhatian Doa Juga sesuatu Yang berharga Yang menjadi kebutuhan dia Sehingga dia juga bisa bersyukur Kepada Tuhan Melalui kita Yang mau katakan Amen cemaat Ya Itu dia Yang ketiga Ya Apa yang menjaga kita Dari Hidup kita Dari ketamakan Yang ketiga adalah Mensyukuri Setiap berkat Tuhan Dengan berbagi Oke Bersyukur adalah Hal yang mudah Untuk dilakukan Apakah ada yang kesulitan sih Di antara kita Untuk bersyukur Wah aku sulit banget Pak David Gak mungkin Saya bisa bersyukur Gak mungkin Saya gak percaya Bersyukur itu adalah Hal yang mudah Untuk kita lakukan Namun sayang sekali Tapi Komanya Ada banyak anak Tuhan Melupakannya Justru hal-hal yang sederhana Hal-hal yang Gak sulit Yang mudah itu Seringkali kita Menganggap sepele Dan melupakan Padahal itulah Yang penting di mata Tuhan Bahkan ada satu perintah Tuhan mengucap Syukurlah Dalam segala hal Karena itulah yang digendaki Allah Dalam Kristus Yesus bagimu Disuruh kita ini Diperintahkan Mengucap syukur Karena apapun keadaan kita Itu gak Gak membatasi Gak ada yang bisa memisahkan kita Dari kasih Kristus Apapun itu Kalau kita mengalami struggle Masalah Penderitaan Kita Silih berganti Lihatlah Itu semua sebagai Ornamen Dalam kehidupan kita Yakinilah Milikilah Keyakinan Bahwa itu semua akan menceritakan Kebesaran dia Kemuliaannya dia Akan mendatang kebaikan Buat kita Yang Tuhan kasihi Itu loh Bapak Ibu Saudara Nikmati Jalani aja Jalan itu Gak selamanya Kita ada di padang gurun kok Kalau Tuhan beserta Dan kita mau dituntunnya Kita akan masuk Segera Dalam tempat Perhentian Milik pusaka Yang Tuhan sudah Sediakan bagi Ibu dan bagiku Bagi keluarga Ya kan Itu dia Nah saya berikan beberapa hal Yang menjadi Apa namanya Peringatan Buat seseorang itu Penyebab seseorang Tidak bisa bersyukur Atau Tanda kutip ya Kesulitan gitu Untuk bersyukur Mungkin Nah ini Supaya menjadi awasan ya Kenapa sih Seseorang itu sulit bersyukur Atau Tidak bisa bersyukur Tidak bisa Tidak memiliki rasa cukup Dalam hati Tidak memiliki rasa cukup Dalam hati sih Atas semua Karunia yang Tuhan beri Atas semua karunia yang Tuhan beri Yang Tuhan percayakan Talenta Sumber daya itu Yang Kita miliki Tidak pernah ada rasa cukup Itu loh Orang-orang yang demikian Akan sulit Bersyukur Tapi kalau ada rasa cukup Asal ada makanan Pakaian cukuplah Ya kan Kita ini bisa Mencap syukur Waktu kebersamaan Dengan orang-orang kita kasihi Kita ini masih Apa Tidur Buka mata Masih ada pasangan Di sebelah Kita gak sendiri Ada orang yang sendiri loh Kesepian Kita masih ada pasangan kita Bersyukurlah Maknai Hidup ini dengan benar Kita punya anak-anak Menjadi legasi Warisan iman Kita akan melihat mereka Sebagai anak panah Di tangan pahlawan Ya kan Kita akan lesatkan mereka Menjadi Inspirasi bagi generasinya Mereka akan menjadi Suatu orang yang berguna Yang memuliakan Tuhan Dan menyenangkan Membanggakan kita Bersyukurlah Jangan dikutuki anak itu Ajarlah mereka Jadilah teladan bagi mereka Kalau kita anak Hormati orang tua juga Gak selamanya Saya ini loh Sudah yatim biatu Saya sering mengingatkan Anak-anak Gak peduli berapapun usia Kalau dia anak Masih punya orang tua Hormati mereka Kekasihi sayangi mereka Saya bahkan Tanda kutip Melihat mereka Orang-orang tua itu Sebagai orang tua saya sendiri Saya melayani jemaat Yang lebih tua juga Saya melayani mereka Seperti orang tua saya sendiri Saya sayang mereka Saya doakan mereka Begitu Ya Apalagi sih Yang menyebabkan seorang itu Tidak bersyukur Menganggap semua yang terjadi Di hidupnya adalah Hal yang biasa Sehingga merasa Tidak patut Tidak perlu disyukuri Hidup yang demikian Itu hidup yang Tidak ada artinya Ya gak sih Kalau Gak ada arti Buat apa Ya kan Ayo kita berikan arti Hidup ini Lihat segala sesuatu Tidak ada yang kebetulan All by design Allah lah yang merancangkan Aku tahu Rancangan-rancangan Apa yang ada padamu Mengenai kamu Yaitu rancangan damai sejah Tidak bukan rancangan selakaan Dan mendatangkan hari depan Yang penuh dengan harapan Dan yang kebetulan Dia maestro Dia Dia lah yang merancang semua Untuk kebaikan kita Jangan pandang hal yang biasa Hal yang luar biasa Begitu Ya Setidak ada seorang pun Yang dapat mengambil Bagi dirinya sendiri Kalau itu tidak dikaruniakan Kepadanya dari surga Yohanes pasal yang ketiga Ayat 27 Berkata demikian Ya maknai Apalagi Yang menyebabkan seorang itu Tidak bersyukur sih Sering membanding-bandingkan Dengan milik orang lain Yang tidak dimilikinya Hati-hati Ini peringatan buat kita semua Cukupkanlah padamu Hidupmu Dengan apa yang ada padamu Itu semua ada takaran ukurannya Satu talenta dua lima Itu kan menurut kesanggupan kita Ya kan Kalau mau dipercaya Ayo bertumbuh Perbesar kapasitas kita Mendekatlah kepada Tuhan Minta Doa ya best itu loh Ya best itu artinya Kemalangan Kesukaran Kesakitan Tapi ya best Tidak menerima keadaannya loh Dia fight untuk hidupnya Tuhan berkati aku Berlimpah-limpah Perluas daerahku ya Tuhan Perbesar kapasitas hidupku Dia berdoa untuk itu Mintakan hal yang besar Kita punya Allah yang maha besar Kita terbatas sih ya Tapi Allah kita tak terbatas Dia sanggup Melimpahi kita Menurut kebesaran kasih karunia Dalam hidupmu dan hidupku Katakan amin Dia sanggup Jangan batasi Tuhan bekerja Di hidupmu Ya Ayo grow Bersama-sama Gereja ini tak akan berhenti Sampai jumlah sekian Kita akan terus bertumbuh Dalam jumlah yang berlipat kali ganda Jika kita mengerjakan hidup kita Seturut gandanya Ya Itu dia Oh Betapa hidup ini Akan menjadi indah Sangat indah Ketika kita bisa Mensyukurinya Sehari demi sehari Sewaktu demi sewaktu Ya kan Taukah kebahagiaan Dan kekayaan Yang sejati Ada pada rasa syukur Saya ulangi Kebahagiaan Dan kekayaan Yang sejati Ada pada rasa syukur Wow Itulah sebabnya Jadilah orang-orang yang Limpah dengan hati Hatinya limpah dengan syukur Karena orang yang bersyukur Akan dapat menerima Kenyataan hidup Tapi sebaliknya Orang yang tidak bisa bersyukur Orang-orang yang depikian Akan lari dari kenyataan Mana yang kau pilih Jika diperhadapkan Tuhan Mana yang kau pilih Hidup atau mati Berkat atau kutub Bersyukur atau Mengeluh Atau bahkan dikuasai Dalam ketamakan Saya berdoa Ketika firman Tuhan ini Disampaikan Kita mendengar Rasakan kasih Tuhan Dalam hidup kita Ya Tiga tadi Taat dan setia Untuk mengembalikan Persembahan persepuluhan 90% masih ada di tangan Kok kelolalah itu Bahkan disitu Kita akan hidup dari tuahyan Kalau kita menabur Ya Yang menabur dengan mencurupkan air mata Akan menemui dengan sorak-sorak Kata Tuhan Orang yang menyebar harta Tak akan kekurangan Tapi orang yang menghemat Luar biasa Akan kekurangan Itu sudah tertulis dalam firman Mana Jalan mana yang kau pilih Jemaat Tuhan Pilihlah Apa yang berkenan kepada Tuhan Taatlah dan setia Dalam satu perkara ini Yang kedua Uang itu Miliki pengertian Uang itu sarana Saja Bukan segala-galanya Yang ketiga Bersyukurlah Ya Mensyukuri setiap berkat Yang Tuhan beri Amin Puji nama Tuhan Bersyukurlah Bersyukurlah Bersyukurlah